Intro Assalamualaikum guys Selamat datang kembali di channel Takalar Anime Seperti biasanya disini kita akan membahas info update seputar anime dan Dong Hua tentunya Nah pada video kali ini kita akan membahas Dong Hua lagi di guys Yang bertemakan percintaan Yang pastinya kalau kita sebut dengan tema percintaan kalian pasti sudah tau Ya benar sekali Dong Hua Romance guys Yang tentunya yang akan release di tahun 2023 nih guys Tepatnya di winter 2023 Nah pada video kali ini Mimin akan membahas 10 Dong Hua Romance Yang wajib kalian tunggu di tahun 2023 ini guys Yang tentunya memiliki alat cerita yang menarik Yang wajib banget lah untuk kalian nantikan Oke guys supaya kita gak nunggu lama kita langsung aja ke videonya Let's go Siapa yang peduli jika anda tidak terlihat di sekolah menengah Ketika anda dapat melihat dan berbicara dengan yang tidak terlihat guys Nah dari sepatah kata di atas kita sudah tau nih Ini bertemakan seperti Paranormal guys Disini menceritakan siswa yang pendiam Yang bernama Jamiyeo Yang lebih memilih untuk tetap berada di latar belakang Dan hanya curhat kepada teman-temannya Yang kebetulan adalah hantu Tetapi ketika gadis populer di sekolah tertarik padanya Kehidupannya yang normal atau lebih tepatnya paranormal guys Tiba-tiba berubah Yang kedua Boushou Xiari Atau Summer Punch Donghua ini adalah teater drama percintaan yang sangat lucu Di perkotaan guys Yang agak jarang ditemukan di animasi Cina Dan akan mengikuti Serangkaian kegiatan dan perjalanan masa muda anak-anak di perkotaan Dan keterlibatan mereka dengan sekte-sekte bela diri Nah disini Seng Dong yang merupakan Anak dari sekte terkuat Yang hanya ingin hidup damai Namun kedatangan seorang wanita dengan penuh masalah ini Merubah hidupnya menjadi kacau Tetapi wanita ini sebenarnya memiliki hati yang baik guys Disini Seng Dong menggerakkan hatinya melangkah Dan juga disana terjadi kekecauan empat sekte bela diri guys Yang melibatkan mereka Yang ketiga PC Lang Pideang Ada situs web dimana anda hanya membayar beberapa dolar Dan mendapatkan kunci untuk masuk di dalamnya Lalu anda akan dengan mudah memasuki dunia novel untuk berkeliling Serta menjelajah secara pribadi Setiap kali anda masuk Pengalaman yang terjadi secara otomatis akan menjadi bagian dari novel Dan disini seorang novelis baru yang bernama Lampi Melihat pengantar seperti itu Lalu ia mengklik mouse nya Dan ia bersedia untuk membayar Kemudian ia menutup matanya Dan memasuki dunia VR Dong Hua ini akan mengikuti cinta lucu Antara raja domba yang lembut dan berhati hitam Serta gadis tomboy serigale yang lucu Yang terus-terus membuat kekacauan Yang keempat Iwang Sung Heavens Genesis War Terbagi menjadi sembilan benua Atau surga dimana empat ditempati oleh Sain Race dan lima ras lain Untuk tokoh utama pertama kali menempati Blue Profound Happen di wilayah Changmang Ada beberapa wilayah di surga itu Namun memang surga itu termasuk yang paling lemah di antar yang lain Untuk tokoh utama bernama Shou Yuang Shou Yuang awalnya adalah seorang jenius Dimana sejak kecil sudah membuka jalur meridiannya Dan memiliki Sain Dragon Root Dan merupakan pangeran dari Great Shou Empire Namun sayangnya karena pengkhianatan Kleng Wu Great Shou Empire dipaksa melarikan diri Kemudian wilayahnya menjadi Great Wu Empire Tidak hanya sampai di situ Sain Dragon Rootnya Shou Yuang di ekstrak kemudian Dibagi ke tubuh Wu Huang dan Wu Yao Jadi ketiganya memiliki porsi sama Yaitu 1 per 3 dalam dirinya masing-masing Yang kelima Buidao atau Ghostblade Dahulu kala manusia di Nerland mendirikan menara yang melgah Untuk menunjukkan rasa hormat tertinggi kepada para Dewi Nerah Tergerak oleh pengabdian orang-orang Sang Dewi Membuka pintu ke dunia lain di puncak menara Orang-orang berbulu dari dunia lain membawa budaya Dan kemajuan bagi umat manusia Namun pada akhirnya kedua ras tersebut Saling berperang dalam berbagai konflik Ratusan tahun telah berlalu sejak perang Dan benua sekali lagi diselenguti awang gelap Kegelisahan dan keanehan Yang keenam Guareng Wu Ji Atau Everything is Fine with the Emperor Dong Hua ini menceritakan Yao Ji Yang merupakan keteruan dari peri turun temurun Yang datang dari perjalanan waktu Pemuda Liu Ling yang harus dapat melihat dirinya Sendiri menemukan batu dewa Dan keduanya mencapai kerjasama Menemukan ajaran selir dengan keterampilan yang unik Liu Ling berhasil memulai perjalanan ke istana timur Dan tiba-tiba menemukan bahwa dia memiliki perasaan yang berbeda Untuk Yao Ji Dan ia merasakannya siang dan malam Dan ternyata itu adalah perasaan cinta guys Yang ketujuh Di sini ia bertanya apakah ini takdir atau kebetulan Dan kita akan mengikuti perjalanan cuyang yang dapat menguamah selalu Serta membalaskan kematian kekasihnya Yang kedelapan Siksiong A.Siksiong Atau My Senior Brother Is Too Steady Dilahirkan kembali di saman kuno sebelum perang dewa Yang terjadi Di sini Li Changsou menjadi seorang penyuling ki kecil Impiannya menumbuhkan keabadian untuk hidup selamanya Dan ia memiliki kartu truf tersembunyi Yaitu latih remediakan diri Atau aris pelas yang halus Kekuatan supernatural yang digenggam Serta stabil seperti anjing tua saat ia bergerak Mengajutkan dunia saat ia bergerak juga Dan pergi dengan tenang setelah bergerak Awalnya dalam rencananya Li Changsou Dia akan selalu bersembunyi di pegunungan Dan berlatih dengan aman dan sehat untuk menjadi abadi Namun keadaan memaksanya untuk keluar dari kandangnya guys Yang kesembilan Su Yisu Elit bisnis Yi Ning melakukan perjalanan ke dinasti Wu Dalam sejarah alternatif Dan menjadi menantu dengan status yang rendah Bermarganing Bernama Yi Dan bergaya Li Heng Karena Yi Ning memimpikan Senabela diri saat ia kecil Dia menyemujikan keterampilan bisnisnya yang sudah dikenalnya Di kehidupan keduanya Dan bercita-cita menjadi generasi pahlawan Tanpa diduga Moral dunia tidak sesederhana yang ia pikirkan Setelah menjadi Ningyi Dia tidak hanya terlibat dalam kasus pengadilan penting Tetapi keluarga Su yang dia ikuti juga terancam oleh musuh yang kuat Yang kesepuluh atau yang keterakhir Si Fang Seng Wang Di tanah tandus di pehujung hari Di tahun ketiga Sejong Dunia berada dalam kekacauan dan orang-orang berada dalam kesulitan Partai Iblis bersembunyi dalam kegelapan Dan menimbulkan banyak masalah Di tengah kekacauan berbagai sekti dan faksi bermunculan satu demi satu Bersaing memperebutkan sumber daya dan wilayah Serta mendirikan pemerintahannya sendiri Ada orang ambisius yang berusaha menyapu dunia Dan mendirikan dinasti Sementara ada orang yang saleh yang berusaha menyelamatkan rakyat jelata Di sini Weidia memegang orb pemecah alam Yang dapat menembus alam Ia melakukan perjalanan melalui masa-masa sulit Dan menciptakan legendanya sendiri selangka demi selangka Nah itu dia guys Pulau daung hua bertengah percintaan atau romance Ia akan rilis di winter 2023 ini guys Yang tentunya memiliki alur cerita yang menarik Serta MC nya juga yang OP parah nih Dari yang ngebucin sampai balas dendam untuk kekasihnya guys Yang tentunya wajib banget nih untuk kalian tunggu Oke guys untuk video kali ini mungkin cukup sampai di video dulu Tapi sebelum video kita akhiri Jangan lupa guys di klik tombol subscribe nya dulu Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya Agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime Dan dong hua lainnya Oke guys video kali ini cukup sampai disini dulu Thank you for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax